Intro Presiden Klub Madura United Dr. Ahsan Al-Kosasi sedang ditimpa duka mendalam Pria kelahiran Desa Dara Mesta Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumendap ini memohon doa dari para semua keluarga besar kelompok usaha produktif, Kaupi Pocur beserta seluruh fans dan supporter Madura United FC Sudah berhari-hari salah satu pimpinan badan pemeriksa keuangan BPKRI ini berada di rumah sakit swasta yang terletak di kawasan Pondok Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Di rumah sakit yang didirikan pada tahun 1986 ini Dr. Ahsan Al-Kosasi menunjukkan rasa sayang kepedulian yang amat tinggi terhadap keluarganya Mertua saya, yaitu Ibu Siti Sutandari sudah tiga hari di ICU rumah sakit Pondok Indah Sampai saat ini, beliau belum sadar Ungkap Dr. Ahsan Al-Kosasi di grup Pocurnian pada 18 Desember 2021 kemarin Pria yang akrab di Sapa Aki ini memohon kiriman doa untuk kebaikan Ibu Siti Sutandari Aki mengaku menyegah sang Ibu Mertua di rumah sakit Pondok Indah secara bergantian Jangan lupa bersyukur kita diberi kesehatan Sedih juga melihat orang-orang yang sedang menjaga keluarganya di rumah sakit Salam sehat untuk semuanya Tegas Aki Sepakan sebelumnya Aki juga mengembarkan informasi duka yakni sahabat dan seniornya dalam 12 tahun meninggal dunia yaitu Profesor Dr. Hari Azhar yang merupakan pimpinan BPKRI Aki punya kenangan perjalanan indah bersama Profesor Hari Azhar baik selama di DPR RI maupun di BPKRI Kenangan tersebut diakuinya tidak akan pernah hilang tidak akan pernah terlupakan Selamat jalan Pak Heri hari Jumat 17 Desember 2021 kemarin beliau masih menyempatkan diri untuk memberikan pengarahan dalam rapat kerja atau rakar BPKRI walaupun dengan bantuan pernafasan Semoga Allah mengampuni segala dosa dan khilaf surga tempatmu wahai sahabatku tulis Aki di Instagram pibadinya di tengah duka mendalam yang menimpannya itu Aki tampak tetap meluangkan waktu untuk kepentingan warga Madura yaitu beliau tetap menyempatkan diri guna mengontrol segaligus mendorong agar proses transfer pemain Madura United tetap berjalan dengan maksimal muaranya beliau ingin mewujudkan harapan para fans dan supporter Madura United agar Madura United lebih baik di putaran kedua 31 2021 2022 yang akan bergulir pada minggu pertama Januari 2022 nanti sebagai wujud kepedulian dari kita sebagai bagian dari pecinta dan supporter Madura United mari kita luangkan waktu untuk selalu mendoakan Dr. Ahsan Al-Kosasi di kolom komentar Terima kasih telah menonton!